Intro Oke selamat pagi selamat datang kembali di channel kita Channel The Mechanic Field Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk perpagi ini kita ada di unit PC 300-38M0 Ini ada problem error code ya di monitor L03 Nanti sudah kita cek di bagian injektor ya Kita coba baca dulu ya Kita cek ke datatan abnormal ya Terkena errornya ini teman-teman Error ca323 Ini adalah injektor nomor 5 ya Open atau short error Ini kalau seperti ini ada banyak kemungkinan ya Bisa pada wiringnya atau mail konektornya ya Yang mengalami diskonek atau kotor atau seperti apa Ataupun bisa juga Selenoid Selenoid si injektor yang nomor 5 Mengalami short circuit ya Atau dia rusak ya untuk selenoidnya teman-teman Ya nanti kita cek sama-sama Untuk troubleshootingnya ya Mengarah kemana nanti kita coba cek Satu-satu Untuk Kita pastikan dulu Dari inputan Output voltage yang menuju injektor ya Mungkin nanti bisa kita lakukan continuity juga Di bagian pin injektor yang menuju ke ECM Atau agent controlnya teman-teman Oke Kita lanjut Untuk troubleshootingnya Langkah pertama kita bersihkan dulu ya Untuk mail konektornya Pada wiring injektor 5 dan 6 Ini paling ujung sini teman-teman ya Kalau untuk sana itu 1,2,3,4 dan sini 5,6 Jadi ada 3 Mail konektor Jadi 1 konektor itu membackup 2 injektor ya Ini untuk Ada 4 pin kan itu ya Jadi Min plus Min plus ya Positif negatif Positif negatif Untuk 5,6 dan Untuk 5,6 ya Oke Kita coba bersihkan kontak printer dulu ya Kita pastikan Baru nanti kita akan Cek lagi Oke Coba kita on lagi ya teman-teman Untuk monitornya Apakah masih ada error Nah Kita ternyata masih tetap di errornya ya L03 sama Berarti ini mengarahnya Ke Sistem sudah ya Liga sistem Jadi bukan Di bagian konektornya Sudah saya bersihkan ya Kemungkinan besar ada Open load pada wiring Ataupun Dari Solenoid injektor yang bermasalah Kita coba lakukan Ngecekan ulang nanti Kita buka cover injektornya Oke langkah keduanya Kita sudah Remove ya Untuk Cover Engine covernya ya Sama Mail konektornya Untuk Konektor pada Engine controller Di C01 Dan C02 Nah nanti Untuk wiring injektor Di nomor 5 itu Ada di pin 46 dan 60 ya Nanti posisinya disini Teman-teman Kita cek di CE01 Kita hubungkan Atau kita Continuity Untuk Dari Titik Pin 1 Sama 46 dan pin 2 Sama pin 60 Di CE01 Engine controller Ya teman-teman Apakah nanti Terputus Atau open load Untuk wiringnya Kita pastikan Nah ini untuk Kita akan lakukan Continuity Pada wiring injektor Kita sudah ke Konektor CE01 Ya teman-teman Itu Apa Konektor Yang wiringnya Outputnya Menuju ke 6 injektor ini Kita ngomongnya Ke pin Injektor nomor 5 Itu ada di pin 60 dan 46 Ya disini ya Nanti Kesitunya pin 1 2 di Nomor injektor nomor 5 Kita Continuity Seperti ini Kita buzzer Ada speaker Kita continuity Apakah terhubung Ujung situ Ujung situ Paling ujung Ya Oke Kita baca ya Nilainya Sebelahnya Terhubung Nah ini ada nilai ya Terhubung ya teman-teman Berarti saya pastikan Di pin 60 aman Sekarang ke pin 45 Nah kita ke pin 45 Yang satunya Ini masih open ya teman-teman Kita cek Nah ini ada nilainya 4,2 ya Jadi Sudah kita pastikan Untuk wiringnya Yang dari CE01 Ke sana Ke injektor nomor 5 Juga tidak bermasalah Atau dia Tidak open Tidak putus Teman-teman ya Ini kita akan Lakukan Pengecekan lagi Di bagian Celenoid Injektor ya Oke kita mulai Untuk Measurement Ini ya Apa Resisten dari injektor Kita coba pastikan Untuk Yang problem tadi Di nomor 5 ya Coba kita Cek lah Di nomor 6 Kita Lihat resistennya Dapat berapa Di angka 6 ya 6 ohm ya Coba kita pastikan Yang di nomor 5 Yang problem tadi Di nomor 5 Injektor nomor 5 Nah ini Open ya Putus hambatan ya Berarti Problemnya Di injektor ya Teman-teman Di celenoid Injektor nomor 5 Yang Mengalami Trouble Atau open Circuit Nah kita coba pastikan Di Lain Di nomor 3 ini Oke Bentur belum ya Ini Nilai berapa Hambatannya Oh kurang Ya Ya ini Di angka 4 Intinya adalah Hambatannya Jadi maksimumnya Di 6 ohm ya Teman-teman Ini mendapat Dinilai 3 aja ya Jadi sudah Banyak yang mulai Lemah juga sih Sebenarnya Cuma yang putus Di nomor 5 Oke Karena dia 0 ohm Untuk hambatannya Coba dia lain Oh bentar Oh bentar Dioda nih Keterpencet Nah Ya ini Ya ini Dinilai 5 ya 5 ohm Jadi rata-rata Dinilai 5 ohm Tapi yang Standarnya itu Di 6 sampai 7 ya Jadi Intinya Yang problem Pasti di nomor 5 Tapi yang lain Sudah mau mulai Menyusul Ini teman-teman Oke Nah ini kita Sudah mulai Remove Atau Pelepasan Untuk piping Injector Ya nomor 5 Ya teman-teman Nah ini kita Akan Lempas Untuk injektornya Baru kita Lakukan pergantian Komponennya Tetap semangat Untuk pagi ini Itu melepas Injector Nanti harus Perlepasan Rocker arm Posisinya Ini gak perlu Di top teman-teman Catatan Kalau untuk Apa Satu injektor Saja ya Sebenarnya Apa Aman saja Untuk tidak Tidak usah Dilakukan Untuk top Karena Posisinya Hanya Pelepasan Injector Oke Kita Mulai Prosedur Pelepasan Rocker arm Teman-teman Rocker arm Untuk indent X Lalu kita Bisa Remove Injector Nanti Tidak usah Tidak usah hai oke udah lakukan pelepasan injektor ini kita coba refresh untuk bagian selenoidnya aja teman-temannya karena tidak ada stok injektor yang baru jadi kita ambilkan dari yang punya posisi 200 ya ini sama sih cuma beda panjang ya sama konstruksinya tapi untuk selenoidnya sama jadi kita ambilkan saja nanti ya ini teman-teman posisinya sih kayak gini jadi kita pasang ke injektor yang di PC 300 nah ini pakai pas grip aja ya untuk pelepasannya baru kita pakai kunci-kunci 27 ringpas atau kombinasi 27 kunci kombinasi nah ini teman-teman ya udah tidak ada error muncul ketika kita on ya tadi selesai untuk pergantian selenoid injektor yang nomor 5 dan udah tidak ada error lagi ya ini tadi sudah kita hapus teman-teman errornya ke sistem elektrik nah nggak ada lagi teman-teman yang udah close jadi problemnya ada di selenoid injektor yang mengalami open load atau di match ya untuk selenoidnya jadi kita udah replace atau kita ambilkan di selenoid punya injektor PC 200 karena sama aja ya teman-teman dia beda fisik untuk panjang pendeknya ya sebenarnya kontruk beda ini juga sih diamet dimensinya beda yang injektornya cuma untuk selenoidnya sama oke mungkin itu aja untuk persiang ini semoga bermanfaat teman-teman ya sekian dari dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu semangat semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati